Assalamualaikum teman-teman hari ini saya mau masak labu kuning untuk bahan yang sudah saya siapkan disini saya menggunakan labu kuning secukupnya ini labu kuning ada kurang lebih 500 gram nah potong itu ya saya kupas labu kuning kemudian buangkan tengahnya ini atau bijinya potong labu kuning yang sudah dicuci bersih kemudian untuk campuran disini saya siapkan separuh buah wortel ini wortel tidak saya kupas jangan lupa dicuci bersih dan dipotong kemudian seperempat bawang bombay ini dipotong sesuai selera saja lalu saya siapkan satu batang seledri jangan lupa dicuci bersih dan ini untuk daun saya mau sedikit saja ya nanti untuk tabur diatasnya bagi teman-teman yang ada daun bawang ya silahkan menggunakan daun bawang itu akan lebih cantik ya bila ditaburkan diatasnya ya ketika sudah mateng potong sesuai selera saja kemudian untuk daun seledri disini saya potong kecil-kecil untuk bumbu siapkan tiga siung bawang putih dan dikepet kemudian jincang kemudian sekarang kita siap untuk masak panaskan minyak secukupnya atau teman-teman boleh menggunakan margarin ya secukupnya kemudian setelah minyak panas tumis bawang putih bawang putih tumis harum masukkan semua bahan ini aduk-aduk ya ditumis bentar setelah ditumis-tumis lalu tambahkan air secukupnya untuk air gunakan asal kelem saja ya teman-teman atau disini saya menggunakan kurang lebih 700 ml air jangan lupa gunakan air panas biar cepat mendidih ya air sudah mendidih ya teman-teman lalu ditutup saja gunakan api sedang masak kurang lebih 10 menit atau sampai labu kuning matang labu kuning sudah matang teman-teman sudah kurang lebih kita buka lalu matikan api saja dan untuk bahannya kita ambil ya untuk labu kuning semua bahannya kita ambil kemudian kita masukkan ke blender dan kita tinggalkan untuk airnya ya semua bahan blender lembut ya setelah di blender halus lalu kita masukkan kembali ke airnya ya teman-teman kemudian buka api lagi ya teman-teman dan bumbui dengan sedikit garam diaduk rata biarkan pelan-pelan mendidih ini sudah kental ya Nah seperti ini untuk ukuran airnya sudah pas sambil diaduk-aduk ya teman-teman kemudian kita tambahkan santan kara ya di sini saya menggunakan santan kara ukuran 65 65 mili nah masukkan saja sambil diaduk-aduk nah diaduk cepat saja nah ini sudah kurang lebih ya teman-teman santan sudah ambil ya Nah ini tinggal sedikit lagi kita aduk-aduk saja bagi teman-teman yang suka dikasih penyedap rasa ya rasa apa aja silahkan ya tentunya itu lebih enak di sini saya tambahkan dengan sedikit garam saja Hai nah begini saja sudah cukup ya teman-teman kemudian siap untuk diangkat kemudian kita ambil di satu mangkok kemudian kita kasih sedikit itu ya teman-teman santan ya santan kara sedikit saja ya ini untuk bunga-bunga saja biar ada putih-putihnya nah seperti ini ya lalu diatasnya kita tambah dengan ini ya teman-teman daun seledri ya Nah begitu saja sudah cukup enggak usah terlalu banyak Nah itu tadi bagaimana cara masaknya ya teman-teman mudah saja simple saja jadinya seperti ini ini resep labu kuning kuah ya atau sup labu kuning ini bisa disandingin dengan roti ya teman-teman bisa untuk sarapan pagi bisa juga sehabis makan nasi minum ini juga boleh rasa yang begini sedap dan nikmat silahkan dicoba resepnya ya teman-teman semoga bermanfaat terima kasih yang yang sudah menyimak selamat mencoba dan selamat makan ketemu lagi di video berikutnya jangan lupa pasir ya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati